Sutrisno, warga Pondok Aren, Tangerang Selatan kaget bukan main saat mayat ditemukan di dalam toren air di atas rumahnya. Bukan tanpa alasan, dua hari sebelum penemuan mayat pada Senin tanggal 27 Mei tahun 2024, Sutrisno dan keluarganya menggunakan air dari toren untuk kebutuhan rumah tangganya seperti mandi dan mencuci pakaian bahkan juga minum. Inilah detik-detik evakuasi mayat yang ada di dalam toren. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!